Giger penemuan mayat bayi oleh warga setempat yang berlokasi di desa Dabuk Makmur, kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Oki. Mayat bayi ditemukan pertama kali oleh asisten rumah tangga, kepala desa setempat, pada Jumat 25 Agustus 2023 pagi, pukul 9. Warga mencurigai R.N. lantaran ia diketahui baru melahirkan Anet, selama hamil pelaku R.N. berusaha menutupi kehamilannya. Kepala desa Dabuk Makmur, kecamatan Mesuji Raya Syamsi Rizal mengatakan bahwa R.N. telah diserahkan ke Polres Oki untuk dimintai keterangan. Sebelumnya R.N. sempat diperiksa di puskesmas. Saat diperiksa di puskesmas, R.N. mengaku bahwa memang dia baru saja melahirkan di WC rumahnya. Bayi tersebut lahir dalam kondisi hidup sebelum dibuang pelaku menggunakan kain dibungkus karung dan kantong plastik merah, ungkap Kades Syamsi Sabtu 26 Agustus 2023. Syamsi mengatakan bahwa dari pengakuan R.N. ke dokter puskesmas, ia sudah hamil 7 bulan sebelum menikah dengan suami. Keduanya, bayi tersebut hasil hubungannya dengan pria lain, bukan dengan suaminya saat ini, selang 2 bulan menikah R.N. Melahirkan. Diduga karena merasa malu hamil di luar nikah. Ia pun nekat membuang bayi perempuan tersebut, hingga ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa. Ditambahkan Syamsi, R.N. saat menikah tidak mengaku kalau hamil. Ini takut suami dan tetangga tahu bahwa yang bersama-sama melahirkan bayi, kemudian dia membekam mulut bayi tersebut. Kurang lebih 5 menit. Akibat tindakan tersebut, bayi tersebut berhubungan dunia. Kayo Agung TV